Selamat datang di Kristanyus, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberi rejeki oleh Tuhan dalam segala aktivitas kalian. Kali ini saya akan mereview film yang baru saja dirilis di tahun 2021. Film ini bercerita ketika wabah virus telah menyebar ke seluruh kota Las Vegas dan mengubah lebih dari 80% penduduknya menjadi mayat hidup, atau biasa disebut sebagai zombie. Setelah kejadian itu, seorang pos kasino meminta beberapa orang untuk mengambilkan uang miliknya yang masih tersimpan di dalam perangkas yang ada di kota tersebut. Awalnya mereka mengira bahwa mereka bisa menyelesaikan misi itu dengan sangat mudah, namun tanpa mereka sadari, ternyata di dalam kota itu terdapat pasukan zombie yang jauh lebih mengerikan dari zombie-zombie yang lain. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya ya. Film ini dimulai ketika para tentara sedang mengawal sebuah truk konten. Film ini dimulai ketika para tentara sedang mengawal sebuah truk kontener yang berasal dari area telarang atau yang biasa kita kenal sebagai area 51. Di dalam perjalanan, mereka tak menyadari ada sepasang kekasih yang tak sengaja berbelok ke jalur yang lain sehingga terjadilah kecelakaan antara truk dan juga mobil itu. Para tentara kemudian menelpon kantor pusat dan melaporkan kejadian tersebut. Namun mereka justru menyuruh para tentara untuk segera menjauh dari muatan yang dibawa oleh truk tersebut. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muatan kontener itu terbuka sendiri dan muncul sesosok makhluk yang mengerikan yang tak lain adalah zombie yang langsung menyerang mereka semua. Setelah kejadian itu, si zombie berserta para tentara yang kini telah menjadi zombie bersiap untuk menyerang kota Las Vegas dan film pun baru saja dimulai. Hanya dalam semalam, kota Las Vegas yang terdiri dari jutaan penduduk kini telah berubah menjadi lautan zombie. Beberapa pasukan elit ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Namun karena penyebaran virus zombie itu sangatlah cepat, pemerintah pun menutuskan untuk membangun dinding yang menutup seluruh jalur masuk menuju kota tersebut dengan menggunakan kotak kontener. Beberapa bulan kemudian, seorang bos dari salah satu kasino terbesar yang ada di Vegas bernama Tanaka memberikan sebuah misi rahasia pada salah satu mantan tentara elit bernama Scott untuk mengambilkan uangnya senilai 200 juta dolar atau senilai 2,8 triliun rupiah yang tersimpan di dalam sebuah perangkas. Tanaka berjanji akan memberikan 50 juta dolar pada Scott dan juga timnya jika ia berhasil mengambil uang tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberikan beberapa blueprint dan struktur dari bangunan yang ada di sana untuk memudahkan Scott dalam menjalankan misinya. Di sisi lain, di sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding seorang ibu-ibu bernama Geta meminta Great, anak dari Scott yang saat itu berduga sebagai seorang lelawan untuk menjaga anak-anaknya karena ia tidak masuk ke dalam kota yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Dengan bantuan dari seorang penjaga bernama Koyote ia berencana masuk ke dalam sana dan mengambil beberapa uang dari mesin kasino agar ia dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat karantina tersebut. Meski begitu, Geta berusaha melarangnya karena hal itu memiliki risiko yang sangat besar. Mereka berdua sempat berdebat hingga akhirnya mereka dipisah oleh seorang petugas. Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika ia terpaksa membunuh istrinya sendiri karena isinya telah berubah menjadi zombie. Ketika ia terbangun dari tidurnya Scott langsung menelpon dan mengatakan bahwa ia setuju menjalankan misi yang telah diberikan sebelumnya. Dalam masalah itu Scott mulai merekrut satu persatu orang yang ia kenal untuk ikut dalam timnya yaitu Maria dan juga Fender yang merupakan mantan pasukan elit ada Peter seorang pilot helikopter Mickey Guzman seorang youtuber pemburu zombie dan Sebastian, orang hacker culun pembobol penangkas yang handal. Setelah selesai merekrut anggota tim mereka pun sekarang menyiapkan senjata kesayangannya masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk menjaga nyawa mereka dari para zombie. Keesokan harinya saat mereka semua sedang berkumpul di sebuah tempat ternyata Sebastian mengajak beberapa temannya yang bernama Damon dan juga Chambers untuk ikut dalam misi tersebut. Lalu setelah semuanya saling mengenal satu sama lain anak-anak pun menjelaskan rencana yang telah ia buat agar misi mereka bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Rencananya, setelah mereka berhasil memasuki dinding mereka semua akan menerobos sekumpulan zombie yang ada di sana sehingga mereka tiba di gedung tempat berangkas itu berada. Kemudian, setelah memasuki gedung Peters akan pergi ke atas untuk mempersiapkan helikopternya sementara yang lain akan ikut menuju berangkas untuk mengambil seluruh uang yang ada di sana. Lalu setelah semuanya selesai mereka semua bergerak menuju tempat Peter sambil membawa uangnya dan misi pun selesai. Namun tak hanya itu mereka akan didampingi oleh salah satu anak buah tanaka untuk mengawasi mereka agar tidak membakar buru seluruh uang tersebut. Kemudian mereka juga harus bisa menyelesaikan misi tersebut satu hari sebelum pemerintah meledakkan seluruh kota Los Vegas dengan menggunakan bom nuklir. Setelah mendengar rencana gila itu ternyata Damon, teman Gusman tak berani melawan zombie sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja. Malamnya, Scott meminta Ketan untuk membantunya masuk ke dalam dinding dan ia berjanji akan memberikan uang 15 juta dolar dari hasil menyelesaikan misi. Sehingga Ketan bisa menggunakan uang itu untuk anak-anaknya yang berada dalam karantina. Keesokan harinya mereka pun segera berangkat menuju menggunakan bas yang dibawa oleh Kit Sesampainya di sana mereka bertemu Koyote alias Lily yang akan mengantar mereka menuju kota Las Vegas Tak lama setelah itu ketika Geta mengambil tempat Kit ternyata Geta telah pergi menuju ke dalam dinding sehingga Kit marah dan langsung memukul Lily hingga ia terjatuh ke tanah Ternyata selama ini Lily tidak tahu bahwa Kit memiliki seorang anak sehingga ia membiarkannya masuk begitu saja Mendengar hal itu Kit memaksa Scott untuk ikut bersamanya agar ia bisa menjadi Geta di dalam sana Awalnya Scott menolak keinginan Kit namun karena Kit mengancam akan pergi sendirian ia pun terpaksa membiarkannya ikut bersama mereka semua Tak hanya Kit Will juga meminta Scott untuk menambahkan satu orang lagi yaitu Bort karena ia benar-benar membutuhkannya di dalam sana dengan iming-iming uang sebesar 20 ribu dolar Bort pun menyetujui rencana Lily untuk ikut bersama Scott memasuki wilayah para zombie tersebut Tanpa berlama-lama mereka pun akhirnya memasuki wilayah para zombie yang ada di sana Namun baru saja mereka masuk ke sana tiba-tiba terdengar suara hewan buas saat menghampiri mereka dan ternyata itu adalah suara dari harimau zombie Awalnya mereka semua sempat panik tapi ternyata harimau zombie itu hanya numpang lewat dan tidak berniat untuk menyerang mereka semua Setelah kejadian itu Lily segera menghampiri Bort membencoba meminta pistol miliknya Lalu setelah Bort memberikan pistolnya tiba-tiba Lily langsung menembak kakinya sambil mengatakan bahwa mereka membutuhkan pancingan untuk diberikan kepada para zombie tersebut Maria mengira bahwa Lily telah mengkhianati mereka semua tapi ternyata Lily melakukan hal itu karena jika mereka tidak memberikan pancingan maka mereka akan berhadapan dengan para zombie yang jauh lebih pintar dari zombie-zombie yang biasanya atau disebut sebagai zombie alfa Selain itu alasan mengapa Lily menggunakan Bort sebagai pancingan adalah karena ia sering berbuat jahat pada perempuan yang ada di dalam karantina Mendengar hal itu para anggota tim yang lain akhirnya setuju untuk menjadikan Bort sebagai pancingan agar mereka bisa melewati kota itu tanpa diganggu oleh para zombie alfa Tak lama kemudian sang ratu zombie berserta salah satu pengawalnya datang dan langsung membawa Bort pergi menuju ke suatu tempat Di dalam sana para zombie alfa mengelilingi Bort hingga akhirnya salah satu zombie yang disebut sebagai raja zombie datang untuk mengubahnya menjadi zombie alfa sepertinya Jika seseorang digikit oleh raja zombie maka mereka akan berubah menjadi zombie alfa Sementara jika mereka tergikit oleh zombie alfa maka mereka akan berubah menjadi zombie biasa Singkat cerita setelah di perjalanan yang cukup panjang kini mereka harus melewati sebuah gedung agar bisa sampai di gedung boneka yang tujuh Tanpa mereka sadari ternyata di dalam sana ada banyak sekali zombie yang sedang hibernasi atau tertidur dalam waktu yang cukup lama Namun karena tak ada jalan lain mereka terpaksa melewati sekumpulan zombie yang sedang hibernasi tersebut dengan menandai jalan yang bisa dilewati Scott memimpin mereka untuk melewati para zombie itu Namun saat di tengah perjalanan anak buah tanaka yang bernama Martin ini justru membuang lampunya sehingga membuat temannya saat itu berada di belakangnya berjalan ke arah yang lain Sayangnya saat dia berusaha keluar dari para zombie itu ia justru menyenggol salah satu zombie sehingga zombie itu mulai bangun dan tidak menyerangnya Chambers berusaha melawan para zombie agar ia bisa keluar dari tempat itu Namun sayangnya Martin justru menutup dan mengunci pintunya sehingga Chambers terjebak di tengah kerumunan para zombie tersebut Melihat hal itu Hussman pun menanyakan keberadaan Chambers pada Martin tetapi Martin justru mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi pada Chambers Tak lama kemudian Chambers tiba-tiba keluar dari jendela Namun karena ia telah dikerumuni oleh para zombie Martin menyuruh Hussman untuk segera pergi dari sana sehingga Hussman terpaksa menembak bensin yang sedang dibawa oleh Chambers Lalu setelah mereka sampai di tempat tujuan Scott memerintahkan setiap orang untuk menjalankan tugas mereka masing-masing yaitu Peter dan Maria pergi ke atap gedung untuk mempersiapkan helikopter Martin dan Lily berdugas mengamankan keadaan di luar gedung Dan Hussman berdugas membuka perangkas sementara ia dan Keith berdugas untuk menyalakan generatornya Tanpa berlama-lama mereka semua segera berangkat untuk menjalankan tugasnya masing-masing Tetapi saat Lily dan Martin sedang berjaga di luar Entah mengapa tiba-tiba mereka memancing kemunculan ratu zombie agar Martin bisa menangkap sang ratu zombie tersebut Melihat sang ratu zombie yang tidak ditangkap oleh Martin pengawal zombie itu pun berusaha menyerang Martin Namun pada akhirnya Lily berhasil menembak dan mengalahkan pengawal zombie tersebut Ternyata Lily bersedia membantu Martin karena sebelumnya Martin mengatakan bahwa ia membutuhkan darah dari sang ratu zombie agar mereka bisa meneliti darah itu Namun tampaknya Martin telah memboongi Lily karena tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil kepala dari sang ratu zombie sehingga mereka bisa membuat pasukan mayat hidup yang bisa dikendalikan Melihat hal itu, Lily berusaha mengingatkan Martin karena jika raja zombie berhasil menemukan tubuh dari ratu zombie maka perjanjian yang telah mereka lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia Di sisi lain, setelah Scott dan Kat berhasil menyalakan generatornya Peter San Maria sekarang pergi menggunakan lift menuju lantai atas Sementara Fender dan lainnya pergi menuju tempat berlankas itu berada Setelah sampai di tempat berlankas, mereka berdika sempat dihadang oleh beberapa zombie hingga akhirnya mereka berhasil membersihkan seluruh tempat itu Lalu, setelah meletakkan pintu yang ada di sana mereka berdika terpaksa mencari beberapa zombie yang akan mereka gunakan sebagai umpan untuk menghilangkan jebakan-jebakan yang sangat mematikan Setelah berhasil melepaskan jebakan-jebakan yang ada di sana Gusman pun mulai menjalankan keahliannya untuk membuka kunci dari bantai tersebut Sementara itu, Peter sampainya sedang kesusahan untuk menghidupkan helikopternya karena ternyata helikopter itu telah mengalami kerusakan di beberapa bagian Bahkan helikopter itu sempat terbakar ketika Peter sedang mengotak-atik mesinnya Di saat yang bersamaan, mereka sedang menonton sebuah berita bahwa Presiden telah memajukan jadwal pengebomannya menjadi satu hari lebih cepat dari yang telah direncanakan Hal itu membuat mereka semua khawatir Karena akhir ini, mereka hanya punya waktu satu setengah jam untuk menyelesaikan misinya sebelum kota itu diletakkan menggunakan bom nuklir Setelah mendengar berita tersebut, Scott dan lainnya pergi ke ruang berangkas Namun keadilan mereka justru mengganggu Gusman yang saat itu sedang membuka berangkas sehingga ia terpaksa mengulangnya dari awal Sambil menunggu Gusman membuka berangkas tersebut mereka mulai menghitung uang yang mereka temukan di gedung itu untuk dibagikan secara rata pada seluruh anggota tim yang lain Setelah menunggu berapa saat, Gusman akhirnya berhasil membuka pintu berangkas sehingga mereka semua sangat senang ketika melihat banyaknya tumpukan uang yang ada di dalam berangkas tersebut Tanpa berlama-lama, Scott memerintahkan Fender dan yang lain untuk segera memasukkan uang itu ke dalam tas karena waktu mereka hanya tersisa satu jam lagi Namun tanpa ia sadari, Renataki telah pergi dari sana dan berdiat untuk mencari Geta sendirian Di sisi lain, Sang Raja Zombie akhirnya menemukan tubuh dari ratu zombie dan membawanya kembali menuju markasnya Mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh ratu zombie telah mati Sang Raja Zombie pun sangat marah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang gedung tempat Scott dan lainnya berada Lalu ketika Scott menyadari bahwa Kit pergi untuk mencari Geta Ia pun berencana mencarinya bersama Maria Namun ketika Ia tidak memasuki lift, tiba-tiba para zombie datang dan langsung membunuh Maria Setelah Scott berhasil mengalahkan beberapa zombie tersebut mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu Namun sayangnya, Martin justru membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja Melihat hal itu, mereka pun mencoba keluar dari sana dengan cara melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Fender Sayangnya ketika Fender dan Guzman sedang menghala para zombie itu tiba-tiba Sang Raja Zombie datang dan tidak menyerang mereka berdua Mereka mencoba menembak kepala Raja Zombie tetapi karena ia memakai helm besi mereka tak bisa membunuh Raja Zombie tersebut sehingga Fender terpaksa melawan Raja Zombie dengan menggunakan tangan kosong Saat Raja Zombie tidak menggigit tangan Fender Guzman datang dan memukul si Raja Zombie lalu ia mengorbankan dirinya agar ia bisa menyelamatkan Fender dengan cara memasukkannya ke dalam berangkas berisi uang tersebut Di sisi lain, ketika Martin tidak kabur dari sana ia mencoba mengambil kepala Raja Zombie namun tanpa ia sadari ternyata sepunya liri telah mengganti kepala Raja Zombie dengan alat penghitung uang Setelah lama setelah itu tiba-tiba harimau zombie yang sedang berjaga di luar datang menghampirinya dan langsung menyerang Martin tanpa belas kasihan Lalu saat Scott, Lily, dan Guzman berhasil keluar dari tempat berangkas mereka berencana untuk langsung naik ke tempat Peter Namun karena para zombie itu berhasil mengejar mereka mereka pun terpaksa melawan para zombie itu terlebih dahulu Sayangnya Guzman justru tergigit oleh salah satu zombie sehingga ia pun merelakan dirinya sendiri dengan cara meledakkan seluruh granat yang ada di tubuhnya agar Scott dan Lily bisa lelos dari serangan para zombie-zombie itu Saat mereka berdua sudah sampai di atap ternyata sang raja zombie berhasil mengerjakan mereka sehingga Lily pun terpaksa mengeluarkan kepala ratu zombie untuk mengancam sang raja zombie Ia lalu menyuruh Scott terus kelai naik ke helikopter Namun tiba-tiba si raja zombie langsung melemparkan tombak miliknya hingga menembus tubuh Lily Dengan terpaksa, Lily pun melepaskan kepala ratu zombie tersebut hingga akhirnya kepala itu terjatuh dari atas gedung dan hancur Sementara itu, Kit akhirnya berhasil menemukan Geta yang saat itu sedang dikurung oleh sang raja zombie di dalam markasnya Namun ketika mereka hendak kabur tiba-tiba zombie datang dan langsung menggigit salah satu dari mereka Setelah Kit berhasil membunuh zombie tiba-tiba sang raja zombie datang berserta beberapa anak buahnya dan langsung menyerang Kit dan juga Geta Dan mereka berusaha melawan para zombie hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka semua Dan kini hanya tersisa sang raja zombie itu sendirian Ketika raja zombie tidak menyerang mereka Tiba-tiba Scott datang dan langsung menembakkan granat launcher miliknya Lalu saat mereka sudah sampai di atap mereka menginginkan bahwa Peter setelah pergi dari sana Namun untungnya Peter masih memiliki hati nurani sehingga ia kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga Tetapi tanpa mereka sadari ternyata sang raja zombie masih hidup dan ia pun berhasil melompat ke dalam helikopter Scott berusaha melawan zombie itu Namun sayangnya ia sempat tergigit sebelum akhirnya ia berhasil menembak kepala raja zombie Tak lama setelah itu terlihat sebuah bom nuklir yang melintas di langit dan ketika bom itu meledak hempasan dari ledakan tersebut membuat helikopter oleng hingga akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup parah Saat Geta terbangun dari pingsannya ia menyadari bahwa ternyata Peter dan Keith telah meninggal dunia sehingga kini hanya Scott dan Geta yang selamat dari kecelakaan itu Namun sayang, karena sekebelumnya Scott telah tergigit oleh raja zombie Geta terpaksa menembak kepala Scott ketika ia melunjukkan tanda-tanda yang tak akan berubah menjadi zombie Di sisi lain, Fender akhirnya berhasil keluar dari dalam perangkas setelah bom nuklir itu menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana Setelah berjalan cukup jauh Fender mengambil sebuah mobil dan ia pun berencana pergi ke luar negeri sambil membawa beberapa berisikan uang senilai ratusan juta dolar Namun ketika ia berada di dalam pesawat Entah mengapa dirinya merasa sangat pusing sehingga ia memutuskan untuk pergi ke dalam toilet Di sana, ia baru sadar bahwa ternyata dirinya telah tergigit oleh sang raja zombie dan film pun tamat Sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur ya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa lagi